Mengangkat kisah fiktif sekitar tahun 1790-an di negara India Kala itu India masih dikenal dengan sebutan Hindustan Inggris datang dan menguasai sebagian wilayah Hindustan Walaupun banyak daerah yang telah menjadi kekuasaan Inggris Perlawanan demi perlawanan masih saja terjadi Pernah ada suatu rencana perlawanan dari Raja Mirza kepada pasukan koloni Inggris yang dipimpin oleh Johnny Clive Namun sebelum perlawanan berhasil terlaksana Johnny Clive terlebih dahulu membunuh Mirza, anak laki-laki dan istrinya Hanya putri Mirza bernama Safira yang tersisa Sebenarnya John Clive berencana membunuh Safira Tapi hal itu kurung dilakukan lantaran Gudabaks Azad datang menyelamatkannya Mereka berhasil kabur dan selamat untuk sementara 11 tahun kemudian Safira telah tumbuh dewasa Dia merupakan perempuan cantik yang pandai bertarung Kini Gudabaks Azad, Safira dan sejumlah prajurit kembali beraksi untuk menghancurkan Johnny Clive dan koloninya Sementara itu ada seorang preman lokal bernama Piranggi Malah Dia mendapat tugas dari pasukan Inggris untuk menjadi penyusup dan mata-mata kelompok Gudabaks Oke seperti apa aksi Heroic Amita Bachan dan tingkah Konyol Amir kan? Yuk langsung saja kita saksikan alur ceritanya And stay with me here Nggak bisa bahasa Inggris Oke ceritanya mulai dari sini guys Pada saat itu istri raja sangat mengkhawatirkan anaknya yang bernama Aslam Ikut bersama Gudabaks Azad dalam perundingan perdamaian dengan John Clive Karena sudah beberapa hari panglima Gudabaks sebagai pimpinan perundingan perdamaian pada saat itu belum juga kembali Raja Mirza akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Gudakpur saat itu juga Supaya tidak ada lagi penjajahan oleh koloni Inggris Namun pada saat itu tiba-tiba pasukan John Clive sudah tiba duduan tepat di depan istananya Kemudian Raja Mirza pun menyambut John Clive dengan baik Karena saat itu Raja Mirza tidak setuju kerjasama dengan kaum berjuis John Clive mengeluarkan buku milik Aslam Dengan cepat Raja Mirza pun menodongkan pistol ke kepalanya John Clive Jadi disini John Clive telah menyandara Aslam agar Raja Mirza menyerahkan tahtanya guys Demi sang anak bisa bebas Raja pun menyetujuinya dan membuat surat pernyataan Setelah ditandatangani John Clive mengkhianati perjanjian tersebut Kemudian ia menyuruh anak buahnya menyalakan meriam tempat Aslam diikat Pemberontakan dan kuledah pun terjadi Sang istri ditembak dan Raja Mirza pun tewas Dan kini hanya sang putri yang masih hidup Namanya Zafira Gas Saat John Clive akan menembaknya Budabax datang untuk menyelamatkannya 11 tahun kemudian Kini tanah India atau Hindustan sudah dibawah kendali koloni Inggris yang dipimpin oleh John Clive Perbudakan dan penindasan pun sudah merajalela Parangi adalah seorang mata-mata yang diberi tugas oleh John Clive Tak sekedar jadi mata-mata Parangi juga pada saat itu seorang perampok kelas kakak Tingkah lakunya yang seperti Jack Sparrow dan akalnya melebihi Abu Nawas Bisa mengelabuhi lawannya bahkan dengan cerdik Ia bisa menipu para penjaga daerah kekuasaan koloni tersebut Sementara itu terlihat para pendatang di pesisir pantai sedang sibuk mengangkut barat Waktu itu pasukan pemberotak yang dipimpin oleh Budabax Azad menyamar menjadi patung Jadi disini Budabax Azad dan Zafira ingin balas dendam kepada kaum penjajah Karena telah mengkudeta kerajaannya Bukan hanya itu guys Zafira dan Budabax juga ingin balas dendam atas pembantaian keluarganya Dan Clive yang tahu akan hal itu Meminta bantuan kepada salah satu raja Budakpur yang bernama Sangram Untuk menghabisi pasukan Budabax Azad Karena kurang percaya kepada raja Sangram tersebut Tangan kanan John Clive akhirnya menyuruh Parangi Memata-matai pergerakan Budabax agar mudah dihabisi Saat Suraya dan Parangi sedang menghibur para kaum koloni Tiba-tiba ia ditangkap oleh suruhan John Clive Jadi disini Parangi diculik untuk disuruh memata-matai keberadaan Budabax Azad dan pasukannya Kemudian Parangi meminta syarat dengan upah yang besar Dan meminta agar temannya dibebaskan dari penjara Bersama temannya bernama Sanicar Parangi pun menjalankan misinya Di dalam kapal tersebut ia melihat orang-orang India yang menjadi tawanan koloni Inggris Karena ketahuan memberikan minuman ke para tawanan Akhirnya mereka berdua dihukum Dan tiba-tiba pasukan Budabax Azad datang menyerang kapal mereka Parangi yang punya seribu satu akal Sengaja menolong pasukan Budabax melawan pasukan koloni tersebut Jadi disini Parangi sengaja menolong Budabax agar dapat simpati Dan dia bisa ikut gabung ke kelompoknya Dengan cara ini ia bebas memata-matai pergerakan Budabax Dan bisa memberikan informasi ke John Clive Akhirnya mereka pun ikut ke tempat persembunyian Budabax Azad Disana ia melihat kebengisan dari Azad Yang tak segan-segan memotong leher prajuritnya yang berhianat Dengan cepat Parangi sengaja mengambil simpati dari Azad Agar ia bisa menjadi tangan kanannya Saat Parangi mencari jalan keluar di tempat tersebut Ia terkena jebakan dan diketahui oleh Putri Zafira Namun Parangi punya seribu satu alasan agar tidak bisa dicurigai Kemudian saat Azad sedang latihan Parangi menghampirinya dan berbicara empat mata Disini Parangi belum dipercaya sepenuhnya oleh Azad Karena ia adalah orang asing Dengan akal yang cerdik Parangi akhirnya merangkul Azad agar dapat simpati darinya Kemudian esoknya Parangi ikut ke Gudakbur bersama Azad dan pasukannya Jadi disini tujuan Azad kesana adalah ingin meminta bantuan ke Raja Sangram Agar dibantu dalam melawan pasukan koloni Inggris Sampai disana mereka harus berpencar agar rentara Inggris tidak mencurigainya Tak sengaja Parangi bertemu dengan tangan kanan John Clep yang bernama Powell Disini Parangi menceritakan tentang keberadaan Azad dan ia meminta kepada Powell agar penangkapan Azad tidak terjadi pertumpahan darah Dengan wajah tanpa dosa Parangi pun masuk ke istana lalu memberitahukan ke Azad bahwa keberadaan mereka sudah diketahui oleh pasukan koloni Inggris Raja Sangram pun menyuruh mereka tetap dalam ruangan tersebut dan ia keluar melawan para koloni tersebut Tapi ia tewas tertembak Dan kini Azad pun mengetahui siapa yang menjebaknya Merasa dihianati oleh Parangi Azad pun mencoba membunuh Parangi dan mereka pun berkelahi Tapi saat Azad akan terkelincir ke lantai Parangi pun segera menolongnya Akhirnya mereka pun memilih bersatu untuk melawan pasukan kolonial tersebut Kemudian Azad meminta kepada Parangi agar segera menyelamatkan putri Zafira Dan ia sendiri akan melawan pasukan kolonial tersebut Azad kemudian menyalakan mesin kapal tersebut dan langsung menabrak kapal pasukan koloni Inggris Oke next putri Zafira dan pasukannya pun melakukan penghormatan atas kematian Azad Tapi sebenarnya Azad tidak meninggal disini guys Nanti kita lihat di endingnya Oke lanjut Kemudian Parangi menghadap ke John Clive dan menceritakan bahwa Pasukan Zafira akan melakukan pemberontakan besar-besaran ke istana mereka Mendengar hal itu John Clive membujuk Parangi agar bisa buka murut tentang tempat persembunyian mereka Saat padar pasukan John Clive segera menuju ke tempat sesuai dengan peta yang diberikan oleh Parangi Jadi disini Parangi memberikan peta palsu ke John Clive agar bisa menjebak pasukannya Parangi, Zafira dan lain-lain pun bersiap-siap untuk menyerang pasukan kolonial tersebut Hingga mereka luluh tangkap Parangi kemudian sengaja melepaskan Powell dan menitipkan salam untuk John Clive Bahwa mereka tak akan diam melihat perbudakan dari kekejaman mereka Mendengar kabar tersebut John Clive pun marah besar karena sudah merasa dihianat Kemudian salah satu teman Parangi yang jadi tahanan disuruh buka mulut tentang tempat rahasia mereka Melihat perjuangan Parangi demi rakyat India Zafira pun langsung memberikan sebuah pedang milik Azad Dan itu merupakan sebuah simbol kepercayaan Malamnya Parangi pun berniat untuk kabur dari tempat tersebut Tapi ia dihadang oleh elang terlatih milik Azad Elang itu kemudian memberikan sebuah kode bahwa ada haya yang mengancar Dan itu adalah pasukan John Clive yang akan membombardir tempat mereka Melihat hal itu Parangi pun kemudian panik dan langsung membangunkan pasukannya untuk menyelamatkan diri Dengan sampan mereka pun berhasil dolos dari serangan John Clive Parangi kemudian membawa mereka ke tempat Suraya agar tidak diketahui oleh John Clive Disini Zafira meminta baduan kepada Suraya agar bisa ikut dalam pertunjukan tari yang diadakan oleh John Clive Jadi rencananya disini Zafira ingin ikut menari dan disana nanti ia bisa langsung membunuh John Clive Suraya yang tidak menerima perbudakan dari John Clive pun menyetujuinya Oke next Kemudian Suraya membuka acara tarian tersebut dengan kata-kata yang penuh sindiran akan perbudakan dan peningin Sebelum pertunjukan dimulai John Clive kemudian menunjukkan orang yang akan dihukum mati karena telah memberontak Dan orang tersebut adalah Azad Jadi ceritanya disini guys ya Pas Azad menakbarkan kapalnya itu Ia berhasil lolos Tapi ia harus didangkap oleh pasukan kolonial Inggris Mereka pun langsung menunjukkan tariannya Dan setelah akhir pertunjukan Paranggi memberikan sebuah pistol ke Zafira Zari Zafira pun langsung meloncat pas di depan John Clive Saat menarik pelatuknya ternyata pistol itu tidak ada pedurunya Dengan rencana yang sudah direncanakannya Paranggi kemudian segera mengambil pistol di tangan Zafira tersebut dan memfitnahnya Jadi disini Paranggi sengaja menjebak Zafira agar ia bisa dipercayai dan dijadikan tangan John Clive Singkat cerita setelah dijadikan tangan kanan John Clive Malamnya Paranggi memegang kuilado yang sudah dicampur racun ke semua penjaga disana Ia kemudian menemui Azad di penjara Disini Paranggi sengaja terlihat sangat memusuhinya Setelah beberapa menit semua penjaga disana pingsan Dan Azad pun tampak bingung Ini merupakan taktik cerdik Paranggi untuk melawan John Clive Setelah semua penjaga pingsan Mereka pun segera melakukan penyerangan ke John Clive Dan pertumpahan darah pun terjadi Dan endingnya Zafira berhasil membunuh John Clive tersebut Dan Zafira bisa mengembalikan tahtanya Itu guys Jadi satu pelajaran berharga dalam film ini yaitu tentang taktik Kenali musuhmu maka dengan cepat kau akan bisa menguasainya Terima kasih semoga bermanfaat